Ketika HP kalian support 120fps, misalnya di HP gue ini e-tail AS4 tapi gak kebuka untuk Mobile Legends Oke jadi langsung saja guys, disini kita coba di part 3 dari video yang sebelumnya kita bikin tutorial Pake aplikasi Preparance Manager dan pake config ke data Slash data slash com.mobilegen dan slash saret underscore perp Jadi disini opsi ketiga buat temen-temen yang pengen unlock Mobile Legends Kalian bisa pake file configml.sh ini bang ya Dan terima kasih lagi sekali lagi buat Bang Raperu dan Bang Rama untuk developerin untuk file configml.sh nya ini Oke jadi disini kita review sedikit untuk HP kita disini bener-bener ngitelnya S4 bang ya Tuh kalian bisa lihat Oke dan ya kita coba atur untuk refresh rate nya kalian bisa lihat disini HP kita bener-bener bisa di 120fps banyak layarnya Tetapi di Mobile Legends nya kagak bisa kebuka Bang ya Jadi gimana sih Bang tutorialnya jadi langsung saja Bang ya Kita disini buka Mobile Legends nya dari lebih dahulu Sebelum kita menjalankan configml.sh nya bang ya Dari Abang Rama dan Abang Raperu bang ya Terima kasih sekali lagi buat developer Enchanet bang ya Dan disini buat temen-temen yang kagak bisa pake modul gua Ini opsi ketiganya bang ya pake Jalanin di MT Manager Oke atau di Thermoc bisa juga Bang ya Di MT Manager juga bisa Di Thermoc juga bisa Ya kalau di MT Manager sih tinggal menjalankan doang Confignya banyak tinggal kalian taruh aja di lokal Slash TMP dan slash Eh data lokal Eh nantilah pokoknya kita liatkan ya Oke dan disini kita liatkan disini bahwa bener-bener Prime rate kita cuma mentok di tinggi Dan grafisnya di sedang Oke kalian bisa liat ya nih Kita buka tab baru dan ini bener-bener HP kita tadi Dan disini no cut no edit bang Disini bener-bener real bang ya Bahwa HP kita belum kebuka 120 Nge PS HP ngitil nge S4 bang ya Oke jadi langsung saja ke tutorialnya Kalian tinggal download aja Untuk file configml.esanya Ada pun kalian yang gak kebuka juga Kalian bisa pake opsi pertama Pake aplikasi Preparance Manager Dan config syarat prep yang sempat gua bagikan kemarin Oke jadi langsung saja kalian tinggal buka MT Manager Dan otomatis dia akan tampilannya Misal seperti ini bang ya di HP kalian Dan disini confignya diharuskan dalam keadaan Akses root atau directory akar Oke untuk di sebelah kanan Ini kalau bisa kalian taruh ke Kalian buka data Slash data Terus lokal Lalu TMP Nah ada pun untuk yang sebelah kiri Ini diam-diam aja guys Kalian sebelah kanannya Ada pun yang sebelah kiri ini Untuk file confignya Kalian tinggal cari aja file confignya Kalian tinggal download di deskripsi ini Ada pun passwordnya kalian cari di pojok kanan atas Untuk cari passwordnya nanti Nah ini bang ya untuk filenya Gua taruh di storage Dan kalian tinggal salinkan aja ke kanan ini Dari kiri ke kanan Oke kalian tinggal tahan yang sebelah kiri Yang di storage ini Ketika kalian sudah download Untuk filenya kalian tinggal tahan aja Klik salinan bang ya Oke jadi langsung saja kita tahan Untuk yang sebelah kanan nih ML.se nya kalian tinggal tahan Lalu kalian klik property Kalian memodifikasi Lalu kalian centang semuanya bang ya Eksekutifnya kalian tinggal centang semua Menulisnya juga dan membacanya juga Kalaupun kagak bisa juga Kalian tinggal klik lengket bang ya Jadi dia untuk permissionnya di 0777 Kalau gak salah Kita klik ok aja langsung Nah untuk permissionnya Bukan 077 bang ya Tapi 1777 Nah misalnya seperti ini Oke kalau sudah mengubah izinnya Atau permissionnya kalian tinggal tutup Dan kalian ke termuk aja Nah ini kalian perhatikan ya Ini mobile agent kita mentok di tinggi Cuman tinggi dan sedang doang Di frame rate tinggi Dan grafis sedang nih Kalian bisa lihat Dan disini posisinya kita belum jalankan Oke jaringan co Tolong Wih ML nya co Oke udah Dan kita langsung jalankan Untuk config nya langsung Bang ya di Oh itunya tadi Di termuk Oke dan disini kita langsung saja Jalankan di termuk Kalian tinggal klik aja termuknya Seperti biasa Dan disini kita close dulu Untuk termuknya Kita ketikan aja Kalau kalian sudah masuk termuknya Kalian tinggal tulis aja So Lalu ML Dot SH Lalu enter Dan ya disini sudah berjalan Untuk script nya By Rama Dan bang By bang Rapairo Oke jadi langsung saja Kalian cari file nya Di deskripsi ini Dan tinggal jalankan di termuk Dan password nya Dan password nya kalian tinggal cari Di pojok kanan atas Bang ya Biasanya gue taruhnya Di akhir-akhir video sih Kalau kalian skip Kagak dapat Untuk password nya Oke kalau sudah selesai Di termuk Kalian tinggal Relog Aplikasi mobile agent nya Bang ya Misal seperti itu Oke Jadi disini opsi ketiga Bang ya Kalau memang masih Kagak work Di modul majis kalian Ketika kalian jalankan Di termuk Dan untuk ML.SH Untuk file sebelumnya Gue gak taruhnya Di pack the page lagi Bang ya Gak taruh di pack the page lagi Jadi gue taruhnya Di TV render guys Jadi kalau kalian download Ya disini gue sedihan juga Untuk modulnya Modul majis nya Untuk di render Bang ya gue taruh ML.SH nya sekarang Nanti gue bagikan juga Oke jadi langsung saja Kita buktikan disini Dan ya sudah Kebuka di Ultra Ultra Bang ya Kalian bisa ubah juga Nah disini benar-benar No cut No edit Bang ya Disini kalian Pokoknya jos banget lah Ketika kalian Menggunakan Config.ml.se Dari Bang Rama Dan Bang Rapa Oke mungkin Sekian dulu dari saya Untuk video kali ini Kita sedikit Review Untuk Update Di Modul kemarin Di tanggal 22 Juli Ya kemungkinan ini Uploadnya di tanggal 23 Bang ya Oke kalian tinggal Klik root Kalau misalkan Kaga jalan Lewat Ini banyak Lewat modul Ya kalian pakai Opsi ketiga ini Jadi kalian tinggal Pilih aja Modul gimang Kalian Pilih yang Render Plus ML.SH ini Kalian tinggal Jalankan di Thermoc Sama kayak tadi Pokoknya Ketik aja ML.SH Tanpa Harus Kopi Kedalam Data Slash Lokal Slash TMP Oke Semoga jelas Nah misalnya Seperti ini Bang ya Data Lokal TMP Tanpa Taruh ke sini Kalau pakai Modul ini Bang ya Nah pokoknya Di sini semuanya Gue taruh ML.SH Kalian bisa cek aja Di System Slash Bin Lalu ML.SH Di sini ada Untuk scriptnya Bisa gue Perlihatkan Dari atas Sampai bawah Dan scriptnya Dari Bang Rama Dan Bang Rapero Oke HGPS mode Nya juga Ada Tuh Pokoknya Lengkap Sama Kayak Aplikasi Preparation Chess Manager Kemarin Jadi Mantep Banget Untuk script Bang Rama Dan Bang Rapero Oke Jadi tunggu Apa lagi Abang bisa langsung Download Dan cari password Di pojok kanan Atas Jari Bukan Jangan Like Comment Dan Subscribe Dan Bisa Unlock Di Ultra 120 Ngeps Oke Ini muter Mulu Anjir Ya Jaringan kita WP kita Lagi agak Bermasalah Gak Gapapalah Eh Bentar Penting Unlock Ultra Gess Anjas Mabar Widi Nge Tel Ultra Ultra Gess Oke See you next video Bye Bye Bye